Selaras dengan yang dikatakan oleh Dan Ananda, tempat ini memang ketika semasa aktif pernah ada seorang wanita yang tewas gantung diri. Dancer dia jadi punya gadun, punya gadun itu dia hamil di luar nikah. Gantung diri di lantai 4. Tapi selain itu kan Anda, apakah ada yang menghasut wanita tersebut sampai akhirnya? Nah, sebelum kamu menanyakan itu, dia bilang, saya yang menghasut, kata dia. Dengan ketawa, ketawa yang sangat licik. Bisa kita bilang, wanita yang dibawa sama yang di atas ini sama-sama licik. Dengan dia mengetawain kita, dengan senangnya dia menghasut. Siapa yang ngutus kamu? Hah? Bisa-bisanya kamu, walaupun saya sudah buka. Ya itu kan Anda, aku mau nanya. Itu kenapa kan Anda? Jadi, emang mulai di awal itu, badan saya saya buka, supaya bisa melihat visual masa-masa lalu itu. Nah, tiba-tiba saya kecolongan, mungkin dengan kita capek, fisik kita capek dengan naik tangga, bisa ke bawah lagi, dia bisa dengan gampangnya untuk masuk. Tapi dia bilang, saya minta maaf kalau masuk ke badan saya. Saya minta maaf sekali, dia takut kalau kita pindahkan tempatnya. Siapa yang mengutus kamu? Kalau kamu nggak mau saya pindahkan, kamu mesti buka. Siapa yang mengutus kamu? Sama ini kan Anda, satu pertanyaan terakhir dari aku. Apa alasan dia mengganggu di tempat ini, bahkan sampai menyuruh sosok lainnya mengganggu juga di tempat ini? Dia bilang, saya diminta pasangan saya. Dia mempunyai pasangan. Nah, ini betul. Hah? Jadi, nggak tahu kenapa, pasnya. Ini saya sempat memvisualkan sini. Jadi, dia bilang, ada sosok api di lantai atas. Kamu nggak akan bisa kuat katanya untuk ke lantai atas di lantai atas atau lantai bawah. Kamu jangan bohongin saya. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Terima kasih.